oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi, jumpa lagi di CGA TV oke apa kabar kalian, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang melimpa, diberikan keselamatan dijauhkan dari segala marah bahaya dan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin oke hari ini aku akan menjawab komen-komen dari teman-teman semua yang berada di kolom komentar, banyak yang mengatakan bertanya masalah harga permit, cara membuat permit cara sambung paspor, harga permit berapa, harga permit bebas berapa, nah ini harga permit bebas ataupun permit bebas, aku akan jelaskan apakah ada permit bebas oke sebelum lanjut aku ucapkan selamat datang yang baru bergabung dan aku ucapkan ribuan terima kasih yang selalu mendukung channel ini, dan buat kalian yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, cukup kalian bantu tekan-tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info yang aku berikan sharing-sharing masalah TKI untuk kalian oke lanjut aku membaca banyak komentar masalah yang paling banyak itu masalah harga permit berapa harga permit ini berapa harga permit itu dan lain-lain tapi aku hari ini akan fokus pada pertanyaan masalah permit bebas apakah ada permit bebas sepengetahuanku permit bebas itu gak ada oke aku akan nunjukin ke kalian di permitku oke di setiap paspor kita disitu akan ditempel permit kerja kita oke aku akan lihatin walaupun dari jarak jauh oke aku akan bacakan ini sangat penting karena banyak yang menganggap ada permit bebas bisa kerja kesana bisa ikut majikan ini majikan itu sepengetahuan aku gak bisa jadi kalian kalau tahu masalah ini tolong share di kolom komentar pengalaman kalian pengetahuan kalian jadi kita saling bertukar pengalaman sesama TKI kalau kalian tahu masalah ini ya tolong kalian komentar di kolom komentar oke aku akan jelaskan aku akan sebutin apa saja yang ada di dalam permit kerja oke disini tertera ataupun tertulis nama nomor paspor jenis kelamin dan alamat majikan tarik tamat ataupun tanggal berakhir ataupun tanggal tamatnya permit kerja kita jenis permit kita ikut kerja apa jadi banyak jenis permit kerja ada bangunan kontraksion ada perkilangan perladangan pertanian pembantu rumah tangga kedai runcit dan lain-lain oke aku akan jelaskan sepengetahuanku aku bilang permit bebas itu gak ada karena disini di setiap permit tertulis majikan kita siapa jenis pekerjaan kita apa dan kita tinggal ataupun di daerah mana jadi aku disini jenis permitku adalah perkilangan dan aku mengikuti syarikat ataupun company aku tidak mau sebutkan dan di daerah mana aku disini di daerah sealam tapi walaupun aku permitku di daerah sealam tapi aku kerja di daerah serempan tapi aku sudah ada surat transfer dari pihak manajemen pihak manajemen akan mempunyai satu transfer surat keterangan rekomendasi kalau saya di transfer bekerja di serempan tapi di satu syarikat ataupun satu PT anak anak cabang istilahnya kalau di Indonesia jadi kita gak bisa kerja kalau permit kita ini bangunan kita harus wajib kerja bangunan gak bisa kita kerja kilang gak bisa kita kerja apa kedai ataupun pembantu rumah gak bisa jadi kita harus mengikuti di dalam permit kerja majikan siapa oke aku majikan oke aku jonokan aku ikut majikan PT Gundul-Gundul Pacul istilahnya aku harus mengikuti di PT Gundul-Gundul Pacul tersebut aku gak bisa mengikuti di kompeni ataupun di syarikat lain jadi itu akan dipersalahkan jadi sepengetahuanku permit itu sudah jelas tertulis disitu majikannya siapa jenis pekerjanya apa dan di daerah mana jadi kita gak bisa suka-suka kerja disana ikut si A si B si C gak bisa jadi tolong dipahami buat teman-teman kalau masalah permit bebas aku sendiri gak begitu paham tapi setah hukum permit itu sudah tercantum tertulis jelas majikannya siapa jenis pekerjaannya apa dan sekali lagi daerah mana ada di daerah seremban ada di daerah sealam ada pineng johor dan lain-lain oke jadi aku pesan buat teman-teman pahami betul-betul dan mengikuti undang-undang yang ada di Malaysia kita tidak bisa sesuka hati di negara orang jadi kita harus mengikuti peraturan mengikuti undang-undang yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia sekali lagi aku bagitahu nasib kita gak sama kadang ada yang teman-teman nasibnya kurang baik kerjaannya itu gak begitu lancar gajinya lambat dan lain-lain kemudian temannya sana lancar gajinya kerjanya banyak lembutnya banyak kemudian mereka kadang mengajak temannya untuk bindah ke sana ingat jangan pernah mengikuti teman kalian kerja di sana itu tanya-tanya kalian sudah melarikan dari majikan kalian dan otomatis kalian akan melanggar undang-undang dan jika kalian kena tangkap itu otomatis kalian akan dibawa ke pihak immigration akan dicek kesalahannya apa kemungkinan bisa masuk penjara jadi sekali lagi gak usah mendengar cerita teman-teman ajakan teman-teman kayak gini enak disini enak disitu itu akan menimbulkan masalah besar buat kalian jadi bersabar jika kalian gak tahan ataupun gimana lebih baik kalian balik ke Indonesia saya gak usah lari sana lari sini otomatis kalian akan seperti orang kosongan gak punya dokumen juga itu pun kalau majikan kalian gak repot kepada pihak immigration kalau sudah majikan kalian repot ke pihak immigration otomatis kalian sudah di backlist sudah melarikan dari pihak majikan dan otomatis permit kalian akan di cancel kalau permit kalian sudah cancel di backlist otomatis kalian nanti balik akan gak bisa dan disitu akan keluar sistem ataupun keluar nama kalian kalau sudah di backlist dan sudah melanggar melarikan diri dari majikan kalian dan sangat-sangat berbahaya jadi sekali lagi bersabar berdoa tetap semangat jangan mengikuti ataupun jangan mendengar rayuan-rayuan dari teman-teman yang sekiranya disana kerja enak gajinya besar dan lain-lain oke mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat yang di luar sana semoga kita TKI Malaysia ini selalu diberikan kesehatan selalu diberikan rezeki yang melimpa dan dijauhkan dari segala marah bahaya oke jumpa lagi di sharing-sharing berikutnya bahas-bahas TKI berikutnya dan akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Datuk